Inilah harga Muge Harley Davidson termurah, karena hanya dijual Rp 229.000 atau setara dengan Rp 41,8 juta. Ya, meski cukup murah untuk sebuah Harley Davidson, motor gede ini cukup menarik perhatian. Pasalnya, desain motor gede itu masih setia dengan pakem Harley Davidson. Seperti diketahui, Harley Davidson melaunching motor murah diberi nama Harley Davidson X440. Motor ini bisa terjangkau karena 3 faktor. Yang pertama, Harley Davidson X440 dibuat di India, berkat kolaborasi dengan Hero Motocorp. Hero Motocorp merupakan pabrikan motor terlaris di India, dengan model seperti Hero HF100 yang harganya cuma Rp 10 jutaan. Desain Harley Davidson X440 masih terinspirasi dari XR1200 yang telah muncul lebih dulu. Lalu, dari namanya terlihat, kapasitas mesin Harley Davidson X440 bakal sekitar 400 cc. Biarpun mesinnya kecil dan konfigurasinya konon cuma single cylinder, suara Harley Davidson X440 tetap berkarakter. X440 jadi model terbaru yang diproduksi di India. Setelah sebelumnya, Harley Davidson India membuat street. Harley Davidson Street 500 pernah bikin gigir karena harganya murah namun spek di bawah rata-rata. Biar tidak jadi bullion lagi, Harley Davidson kembali membuat model baru namun speknya disesuaikan. Terlihat dari X440 punya model yang lebih sporty ala-ala flat tracker, beda dengan street yang lebih cruiser konvensional. Nah, gaya flat tracker dan scrambler lebih populer di India, dengan motor seperti Royal Enfield Hunter 350 dan terbaru Triumph Scrambler 400X. Untuk mesinnya sendiri, masih single cylinder, dengan pendingin oli, injeksi elektronik, dan tenaganya tembus 38 daya kuda dan torsi 30 Nm. Biar tidak ketinggalan zaman, fitur-fiturnya lumayan menarik nih, seperti lampu LED dan panel instrumen digital. Terlihat, speedometernya model TFT LCD, dan punya informasi lumayan lengkap biarpun modelnya imut. Kaki-kakinya terlihat gagah dengan pelak palang tutun, suspensi depan teleskopik dan belakang shockbreaker ganda plus tabung. Kemudian, ukuran bannya 18 inch di depan dan 17 inch di bagian belakangnya. Yang pasti jadi pertanyaan, jelas suaranya apakah sesuai dengan image Harley Davidson yang gagah? Suaranya lumayan ngebas dan dentumannya khas motor single cylinder, namun lebih lambat. Bisa jadi pengaruh silencer yang besar, lalu timing pengapian agar menghasilkan suara khas Harley Davidson. X440 jadi harapan Harley Davidson buat menggait konsumen muda yang ingin merasakan lifestyle dan image motor legendaris asal Amerika ini. Kita tunggu saja kapan Harley Davidson X440 meluncur, dan apakah masuk Indonesia via APM Indomobil Group.